Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puri Ratna Kartini Salah satu dosen tetap Di program studi farmasi Universitas PGRI Mahjir Pada semester ini Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Ilmu perilaku dan etika kesehatan Dengan wopor 2 SKS Mata kuliah ini adalah mata kuliah Yang wajib ditempu oleh setiap Mahasiswa farmasi unikmah Karena merupakan salah satu mata kuliah Prasyarat bagi mata kuliah yang lain Seperti etno-butani Etno-medicine, farmasi klinis dan juga Farmasi komunitas Pada mata kuliah ini Mahasiswa akan belajar tentang konsep Dasar dalam perilaku kesehatan dan perubahan perilaku Teori-teori yang mengkaji perubahan perilaku Pada individu dan masyarakat Konsep sehat dan sakit Konsep kejadian penyakit Sehingga mahasiswa mampu untuk memberikan informasi Tentang obat, pengobatan, dan penggunaan obat yang rasional Mahasiswa juga akan belajar tentang etika Dalam profesi kesehatan Sehingga mereka mampu bersikap Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Norma dan etika dalam profesi kesehatan Jawaban dari mata kuliah ini adalah Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar sehat dan sakit Dan kejadian penyakit Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar dalam perilaku kesehatan Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar perubahan perilaku pada individu dan masyarakat Dan keempat, mahasiswa mampu bersikap Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Norma dan etika dalam profesi kesehatan Materi yang saya sampaikan dalam perkulian ini adalah 1. Konsep dasar dalam kesehatan 2. Konsep sehat dan sakit 3. Konsep kejadian penyakit 4. Konsep dalam etika profesi kesehatan 5. Konsep dalam perilaku kesehatan 6. Teori-teori perilaku kesehatan Dan ketujuh, konsep dalam perubahan perilaku Teknik perkulian yang saya gunakan adalah dengan metode DIA Yaitu yang pertama, delivery Adalah bagaimana saya menyampaikan kepada mahasiswa Di sini ada 2 metode yang saya gunakan Pertama, saya memberikan perkulian kepada mahasiswa Dengan menggunakan pustaka utama dan pustaka pendukung Pustaka utama yang saya gunakan adalah Yang pertama, textbook dengan judul Promosi kesehatan dan ini perilaku Karangan Sukijor atau Atmojo Kedua, saya menggunakan e-book online Dengan judul Etika dan Perlaku Kesehatan Tekanan Iwan Sedangkan pustaka penunjang yang saya gunakan adalah Karya publikasi imnya saya Baik yang termuat dalam jurnal nasional Maupun proseding nasional Dan kedua pustaka ini Dapat diakses oleh mahasiswa Melalui ELMA atau e-learning UNITMA Kedua, saya memberikan tugas kepada mahasiswa Secara berkelompok Untuk mencari dan mereview artikel imnya Baik berupa proseding nasional maupun jurnal nasional Untuk kemudian dipresentasikan di dalam kelas Dengan tugas ini, saya melatih mahasiswa Untuk terbiasa membaca dan mereview artikel ilmiah Sehingga pada akhir perkulian ini Mereka akan mampu menyusun draft artikel ilmiah Berdasarkan literatur review Untuk disakui pada jurnal nasional Karena saya memiliki komitmen Untuk menghasilkan luar pada setiap pengajaran yang saya lakukan Baik yang saya kerjakan sendiri atau yang saya kerjakan bersama dengan mahasiswa Dalam tingkat research group Teknik kedua yang saya gunakan adalah interaction Yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa Di sini ada tiga pendekatan yang saya gunakan Pertama, saya melakukan perkulian secara langsung dengan mahasiswa di dalam kelas Pada saat memberikan perkulian di dalam kelas Saya mengencourage mahasiswa untuk aktif bertanyaan Sehingga terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa Kedua, saya menggunakan media grup telegram Untuk berdiskusi dengan mahasiswa di luar kelas Karena pada saat berada di luar kelas Mahasiswa mungkin akan menemui suatu kejadian, fenomena, atau kasus Yang terkait dengan materi perkulian Sehingga mereka tidak perlu menunggu pada pekan berikutnya Untuk dapat berdiskusi dengan saya Mereka dapat menyampaikannya secara langsung Di media grup telegram Sehingga mahasiswa yang lain juga dapat ikut berdiskusi Ketiga, saya menggunakan ELMA atau ELOR yang dikenal Untuk melakukan presensi mahasiswa Dan untuk memberikan respon atau feedback Terhadap tugas atau proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa Teknik ketiga yang saya gunakan adalah assessment Yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa Pada tetap muka yang pertama Saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan Pada kontrak perkuliahan, saya menjelaskan bagaimana metode penilaian saya Sehingga mahasiswa sejak awal dapat merencanakan strategi Untuk meraih nilai yang optimal pada matahari yang saya ambil Dan mitode penilaian saya terdiri dari 50% tugas, 15% UTS, 15% UAS, dan 20% karakter Berikut adalah salah satu contoh perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Apa kabar hari ini? Selamat? Selamat pagi Sudah bersama-sama semua ya Sebelum kita menunjukkan kuliahan Saya coba ingin aksen dulu Sekarang ini mungkin ada yang mau mencukupu Bisa hadir Kali ini ada Coba saya cek dulu ya Baik Sekarang ini Kita akan Belajar tentang Konsep sebat dan skit Pada pertemuan yang sebelumnya Saya sudah menunjukkan tentang satu konsep Mungkin ada yang masih ingat Di pertemuan di bulan tiktak Belajar tentang apa Mungkin ada yang masih ingat Di dalam konsep dasar penyakit Kita Tunggu hatap Mungkin ada yang masih ingat Saya sedikit pulih Tunggu hatap Ada yang masih ingat Dan hari ini Kita akan Belajar tentang Konsep sebat dan skit Jadi ini adalah Konsep sebat dan skit Konsep sebat dan skit Dan untuk Refrensi Konsep sebat ini Sebenarnya Konsep sebat ini Seperti biasa Jadi teman-teman bisa Memakses di jamban Bisa memakses di jamban Bisa memakses di jamban Memakses juga Konsep sebat ini Sudah yuk Jadi silapkan Tengah-tengah Tengah akses jambannya Silapkan So Tengah 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 dan rumah lindung dari sekat dan sakit yang pertama yang akan dikenal bekas adalah penelitian sekat disini semuanya sekat ya? di sini semuanya sekat ya? di sini semuanya sekat ya? di sini semuanya adalah sekat 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 ini dan sejati lama juga kita akan bersyarakat yaitu pada jaman kekemasan benari saat itu, sekat itu dikenal sebagai sebagai apa itu? feel itu adalah kondisi yang membutuhkan kondisi yang bermanfaat dan sebaliknya, sakit dianggap sebagai kondisi yang tidak berfungsi jadi ada sims positif dan negatif dan pada saat itu, berkembang filosofi katesian apa ini filosofi katesian? ini adalah sebuah filosofi atau konsep yang berorientasi pada kesihatan secara fisik semangat jadi, seseorang itu diandalkan mereka jika tidak ada diskusi yang terjadi pada umumnya atau orang lain, umumnya semuanya dapat bekerja dan kemudian, setelah perkembangannya dikumpulkan katanya dengan penyakit ya maka, jadi fisik kesehatan itu beruntungan seseorang dikatakan, sifat jika setelah berada dalam kemeriksaan fisik secara sesama tidak dikumpulkan dengan penyakit atau penyakit jadi, setelah perkembangan sebagai penyakit ya, maka kemudian seseorang itu dikumpulkan jika badan dirinya tidak terdapat perkembangan yang dikumpulkan dengan penyakit bisa dikumpulkan ya, sampai di sini nah, kemudian pada tahun 1947 WHO mendefinisikan kesehatan ini adalah sebagai sebuah keadaan yang sempurna baik secara fisik mental maupun sosial jadi, pijakannya secara bebas dari seorang penyakit atau kelemahan kemudian pada tahun 1950 definisi sebuah dari WHO ini mengalami suatu keadaan yang dikumpulkan kesehatan fisik seperti mana kita akan kekuang di dalam keadaan kesekatan kita tahun tahun 1922 tahun 23 bahwa kesekatan ini tersebut sebagai suatu keadaan secara dari badan jiwa sosial yang memungkinkan seseorang itu untuk hidup secara produktif baik sosial waktu itu jadi di situ dikumpulkan secara untuk hidupnya secara fisik tapi juga secara memory dan juga secara sosial baik dan ada tambahan lagi bisa hidup secara produktif baik secara sosial maupun ekonomi ini ada kaitannya dengan paratitum yang dikumpulkan yang dikumpulkan ada yang masih ingat ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan paratitumah disekatan dan apa yang dimaksud dengan paratitumah disakit saya menggunakan dua teori yang pertama adalah cipnya pendirikan dengan determinan kesempatan di mana pendirikan ini menjadi sektat sektat ini adalah kolaborasi dari beberapa faktor faktor lingkungan faktor pelayanan kesempatan akselan ekonomi faktor genetika dan faktor pilau atau FASTA jadi keempat ini memberikan kontribusi bagi derajat kesempatan untuk seseorang nah proporsinya beda-beda kalau lingkungan 40% pelayanan kesempatan 10% last time dan genetika 20% beda lagi dengan segitiga ekonomi ini adalah kontribusi yang saya ingatkan di mana dalam segitiga ekonomi seseorang digatakan sakit itu karena ada konfigusi dari tiga ketiga yaitu KOS 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 sosial ekonomi juga budaya kemudian dengan rau yang pertama pada segitiga yaitu masing-masing dari fakta ini memberikan konfiduksi yang misalnya sama sehingga jika salah satu fakta ini sepulga maka akan mempengaruhi keseimbangan akan mempengaruhi keseimbangan antara tiga fakta ini yang berat-ibat bisa berat-ibat positif bisa berat-ibat positif dari kata-kata jadi positif yang berat-ibat yang berat-ibat bisa berat-ibat jadi bedanya kalau pada segitiga yaitu ini ketiga fakta ini memberikan konfiduksi asal-asalnya kalau pada teknik yang ditambut ada konsentasi yang berat-ibat bisa dikasih ya oke saya lanjutkan yang terakhir adalah tentang ruang lingkup dari sehat dan sakit disini kita akan memenangkan ruang lingkup sehat dan sakit melalui tiga berdekatan pertama biologis, dua biologis dan yang ketiga adalah sosial yang pertama sehat dan sakit secara biologis sehat dan sakit secara biologis ini dinyatakan sebagai kondisi hukum yang sakit ini adalah kondisi hukum yang tidak dapat melaksanakan kondisi biologis nah sehingga dapat berbedakan secara jelas sekali mana orang yang sakit, mana orang yang tidak sakit jadi ya kalau orang sakit, mana orang yang sakit kalau orang yang sakit jelas akan terlintar ruang lingkup dari dirinya kalau orang yang sehat tidak ada ruang lingkup dari dirinya tidak ada ruang lingkup dari dirinya karena dirinya secara biologis seperti ini misalnya ini satu contoh tadi misalnya ini satu contoh tadi orang yang belia demam tiga berbeda ruang lingkup dari dirinya maka secara biologis dia masih sakit sukiat atau dia tidak sehat tapi dia kondisi hukum ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan indegang paradigma sekat yang diberjakan karena sekarang pandangan yang diberjakan orang sakit itu tidak hanya secara fisik saja tapi dia juga sehat secara mentalis, secara sosial, secara psikis juga ya semua aspek itu harus apa namunnya sejam terang ya jadi tidak hanya secara fisik saja ya ini adalah pandangan bulu ya ketika di mana bahwa penyakit itu hanya penyakit yang dilakukan karena agen biologis tapi sekarang kan penyakit ada juga yang dilakukan karena agen sosial agen psikis ya stresor tekanan pekerjaan tekanan tugas ya dari bapak ibu dosen yang lebih cukup banyak bikin stres gak sih? lebih stres ya jujur aja dan ini juga menjadi suatu agen penyakit disebabkan penyakit psikis atau agen mental depresi kecemasan ini juga berguna lho ya maka untuk definisi sehat sakit secara biologis ini tolong hanya secara biologis saja yang benar-benar menurut saya dengan sesuai dengan karen mental nah bagaimana yang ketiga sehat dan sakit secara sosial dan budaya kita tahu bahwa penyakit itu sebenarnya dihubungkan oleh budaya karena penyakit ini adalah suatu pengakuan sosial tentunya bahwa seseorang itu tidak dapat menjalankan korang-korangnya secara wajar di secara kanan nah termasuk juga bagaimana cara hidup seseorang kemudian dan budaya yang berkembang di sekitar dia tinggal itu juga mengaruhi kerajaan yang ada dirinya juga mengaruhi penyakit yang diberikan kita ambil contoh misalnya masyarakat yang bertinggal di wilayah Jawa Barat masyarakat Sunda dengan masyarakat daerah Padang kita tahu ya budaya di Padang itu gimana sih makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Padang itu yang seperti apa makanan yang biasanya serba berlemak serba bersangtan sedangkan masyarakat Sunda biasanya dengan mengkonsumsi makanan yang kecuk-kecuk yang wawakan kentangan jadi laparan yang bisa kita sampaikan pada hari ini mungkin ada yang ditanyakan atau dibiskusikan berleil terlalu berleil tersebut bisa menatang lalu tak lagi sebelum yang berleil ada mungkin yang bisa menjawab saya berleil baik 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 Karena waktu itu, definisi- definisi hati itu dibandingkan dengan salah satu misi. Tapi aku tidak menyesuaikan secara fisik, sosial, komunikasi. Jadi, fisik, sukses, dan sosial itu, langsung-langsung tersebut. Seperti itu dibandingkan dengan orang yang orang cacat, atau yang ikut berbeda lain-lain kita, tapi dengan secara sesuatu yang berbeda, dan secara merah-beda, dan secara merah-beda. Jadi, dengan fenomena antisocial, sekarang kita tahu penyakit itu sangat berkenal sekarang. Ada banyak sekali macam penyakit, terutama dengan agen sosial. Seperti stresor, dan lain-lain, dan lain-lain. Namun, salah satunya adalah piromena antisocial, di mana seseorang itu merasa tidak suka, ya, kebetulan menghendali sosial, menghendali orang lain, menghendali masyarakat. Jadi, dia lebih senang menyendiri. Nah, yang sepertinya, kalau bisa juga dikatakan sebagai suatu penyakit, ya, menghendali ini. Ini bisa dikatakan sebagai suatu penyakit. Aku bikin seperti, ya, karena seseorang yang dikatakan, tadi ya, dikatakan, definisi yang diberikan oleh BKCO adalah, kondisi yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Jadi, seseorang yang dikatakan sehat, kita tahu dia secara sosial, juga sehat. Ini apa? Dia tidak ada masalah dengan, berinteraksi dengan orang lain, bekerja dengan orang lain, ya. Ya, secara, kalau seseorang itu tidak suka, dia bersosialisasi, ya. Padahal, kita tahu, kondisi adalah menurut sosial, dia tidak mungkin bisa produktif, kemudian bermancu, kalau dia berdiri yang sendirian, itu tidak terlibat dengan sosial. Tidak akan bisa mencapai kondisi produktif, ya, baik secara ekonomi, maupun secara sosial, ketika seseorang itu, adalah berdiri sosial, kemudian, bisa diberimanya, kemudian, kemudian. Ada lagi yang ingin bertanya, atau ingin berdiskusi tentang ini, yang terhadap diri hari ini? Ya. Oke, jadi, jika belum ada lagi, ya, itu selalu membuka, sesuai diskusi, jika, misalnya, nanti Anda, ada suatu jadinya, atau jenis, atau jenis, yang terkait dengan apa, yang ingin kita bahas, dan ini, ya, silahkan, teman-teman, menyampaikan di, grup telegram, di sana, saya selalu berbuka, untuk berbuka sosial, secara langsung, dengan Anda, 24 jam, jalan sekali, dan dituduh, dari sini, jadi, saya silahkan, seandainya, di lepas Anda, ingin, diskusi, atau, tanya, jenis, untuk, material ini, akan saya berikan, sederah, yang pertama, silahkan, teman-teman, membuat, yang berisi, bagaimana, kemudian, silahkan, masing-masing, kelompok, mencari, sebuah hati, ini, boleh berupa, positif, boleh juga, jurnal, ya, nasional, tentang, konsep, sehat, dan sakit, yang ada, pada suatu masyarakat, ya, di, Endo, Indonesia, kemudian, silahkan, dipresentasikan, di, kemudian, ini, dan tugas, ada yang ingin ditanyakan, ya, kita, ini, ya, silahkan, dibuat, BPD-nya juga, ya, dan tugas, seperti biasa, silahkan, di-upload, ya, di-upload, terakhir, adalah, bagi satu, sebelum, kita, di-upload, ya, oke, jadi, jadi, karena tidak ada bank, ya, tinggal, ini, terimakasih suatu, saya, minta maaf, sesuatu, kita akan, semua daya, semua daya, kita akan selamat, semoga, setelah, dalam, berlangsung, kesihatan. Jadi, silahkan, disiapkan, seperti, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton